Pendekar Guntur Jilid 40 Tamat. Bahkan tampaknya Tang Buciu tidak terpengaruh oleh hawa panas yang terpancar dari kedua telapak tangannya, sehingga tidak terlihat ia gentar menghadapi hawa pukulan Guntur Kuang Tan yang seperti mengandung api itu. Karena itu, segera juga Kuang Tan mengempos semangatnya, ia telah menyerang semakin lama jadi semakin hebat, tenaga dalam yang dipergunakannya juga jadi semakin kuat berkesiuran seperti mengandung api dan bisa menghanguskan sesuatu yang diserangnya. Tang Buciu diam berpikir. Pemuda ini mempergunakan ilmu pukulannya secara aneh jika memang tidak salah, tentunya ia mempergunakan ilmu pukulan yang biasanya disebut sebagai pukulan Guntur. Tapi, mengapa dalam usia semuda ini ia bisa memiliki kepandayan demikian tinggi tanda seru? Ia pun mengerahkan tenaga dan kepandayannya, berusaha mengadakan perlawanan yang gigih, namun selalu gagal dan perlahan ia kena terdesak oleh setiap terjangan yang dilakukan oleh Kuang Tan. Maka ia mati-matian berusaha memberikan perlawanan, jika memang ia sampai dirubuhkan Kuang Tan di depan matuh hidung anak buahnya, tentu ia akan kehilangan muka. Karena itu, dia telah mengerahkan seluruh kekuatan dan tenaganya, berusaha untuk dapat menindih setiap serangan yang dilakukan oleh Kuang Tan. Usaha yang dilakukannya tetap saja tidak berhasil. Bukie menyaksikan pertandingan itu, segera juga yakin, bahwa kepandayan Kuang Tan dengan Pang Cu dari Hau Tian Pang memang tampaknya berimbang sekali. Karena itu, Bukie diam telah mengerutkan alisnya, ia mengawasi dengan penuh kewaspadaan karena jika saja keadaan Kuang Tan terancam, ia segera akan turun tangan buat menolongi Kuang Tan. Sedangkan kedua orang itu masih terus bertempur dengan seru sekali. Dan juga tampak Hau Tian Pang merupakan perkumpulan yang patuh, biarpun anak buah dari Tang Bu Cu melihat Pang Cu mereka seperti tidak berdaya buat menghadapi Kuang Tan, poh kenyataannya tidak seorang pun di antara mereka yang berani menyerbu, karena mereka cuma berdiri dan saja mengawasi. Tengah pertempuran itu berlangsung, dari kejauhan tampak berlayar mendatangi sebuah kapal besar, yang layarnya sangat besar sekali tengah meluncuri lautan dengan pesat. Melihat tanda gambar di layar kapal itu, yang melambangkan sebuah obor yang menyalakan apinya yang besar, seketika hati Bukie dan yang lainnya jadi tercekat, karena mereka segera mengenali itulah tanda gambar kebesaran Bengkau. Tidak mungkin kapal besar itu tengah dilayari oleh anggota Bengkau Daratan Tionggoan. Tentunya orang yang berada di kapal adalah Bengkau Persia. Sedangkan kapal Bengkau itu terus juga meluncur semakin dekat. Benar juga dugaan Bukie, karena di ujung buritan kapal itu berdiri puluhan orang Bengkau yang memiliki wajah dan kera berpakaiannya sangat asing, yaitu orang Persia. Yang memiliki hidung mancung, metu yang kebiruan dengan di baju dekat dada mereka, terdapat gambar lukisan sebuah obor yang menyala dengan apinya yang cukup besar. Itulah anggota Bengkau Persia, tentunya mereka memang tengah melakukan pelayaran untuk menuju ke daratan Tionggoan. Bukie cepat berseru kepada Kuang Tan. Hentikan! Hentikan! Kuang Tan biarpun tengah bertempur menghadapi Pang Cu Hao Tian Pang, namun ia pun sempat melihat kapal besar yang tengah berlayar mendatangi itu, dan juga melihat orang-orang yang berpakaian sebagai anggota Bengkau dari Persia. Mendengar perintah Bukie, tidak beraya lagi ia pun segera melompat mundur, untuk menyudahi pertempuran mereka. Waktu itu Bukie berpikir, tentunya orang-orang Bengkau Persia ini diutus oleh Kau Cu di Persia, agar membantui Cu Coan Chiang. Melihat kapal mereka yang begitu besar, tentunya jumlah mereka sangat banyak, sedikitnya ratusan orang Bengkau Persia yang terdapat di dalam kapal itu. Karena berpikir seperti itu, maka Bukie bersikap lebih hati, karena memang ia mengetahui, umumnya orang Bengkau Persia memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Jika memang benar mereka merupakan utusan yang akan datang ke daratan Tionggoan untuk membantui Cu Coan Chiang, inilah hal yang sungguh-sungguh sangat membahayakan sekali. Maka Bukie segera berdiri menghadapi ke arah tepian gelada kapal itu. Dilihatnya kapal Bengkau tersebut telah berlayar mendekati, semakin dekat. Dari kepala kapal itu telah berdiri seorang Persia, yang memakai jubah dengan di bagian dadanya terlihat gambar robor yang menyala, gambar kebesaran Bengkau. Orang itu berseru dengan suara yang nyaring, Tang Bukiu, kami dari Bengkau Pusat di Persia dengan ini menghunjuk hormat karena kami mempergunakan perairan yang menjadi kekuasaanmu untuk lewat dan menuju Tionggoan, terimalah hormat kami. Rupanya orang Bengkau dari Persia tersebut memang hendak menghormati Tang Bukiu, yang diketahuinya bahwa di perairan laut tersebut dikuasai oleh Tang Bukiu. Waktu itu napas Tang Bukiu memburu keras, melihat orang yang ada di kapal yang baru datang adalah Bengkau Persia, ia semula terkejut, ia menyangka Bengkau Persia tentu akan membantui Bukie, kau cu Bengkau dari Tionggoan. Namun dugaannya ternyata meleset, karena Bengkau Persia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Bukie, sedangkan Bukie tidak segera menyambut kedatangan Bengkau Persia tersebut, seakan juga memang Bukie pun tengah diliputi ketegangan dengan munculnya orang-orang Bengkau dan Persia tersebut. Segera Tang Bukiu dapat menduganya, tentunya antara Bukie dengan Bengkau Persia terdapat satu ganjalan atau memang tidak memiliki hubungan yang baik. Tang Bukiu segera menghampiri ke ujung geladak, ia menjura membalas hormat, katanya, silahkan. Aku Tang. Bukiu dengan ini menyatakan tidak berani menerima penghormatan besar yang diberikan oleh Bengkau Persia silahkan, silahkan melanjutkan perjalanan. Orang Bengkau di atas geladak kapal tersenyum, ia memberikan isyarat kepada anak buahnya, agar kapal mereka itu berlayar terus. Cuma saja, matanya dengan tajam telah melirik kepada Bukie. Bukie melihat kapal itu hendak meneruskan perlayarannya, segera berseru nyaring. Tahan. Kapal Bengkau segera berhenti, mereka semua memandang kepada Bukie. Bukie telah mengambil keputusan dengan cepat, ia merangkapkan kedua tangannya. Saudara Bengkau, kami adalah Bengkau daratan Tionggoan yang ingin melakukan pelayaran ke Persia, guna memberikan hormat kepada Kau Ciu di Persia, dan merundingkan sesuatu. Siapa tahu kami justru telah tertahan oleh mereka ini orangnya Tang Bukiu dari Hau Tianpang, karenanya juga kami jadi terlambat. Jika memang kalian tidak keberatan, ada sesuatu yang ingin Siaw Teh sampaikan. Orang Bengkau dikenal Bengkau Persia telah memandang dengan sorot metu yang tajam, malah kemudian katanya dengan suara yang dingin, Hmm, kau tentunya Tio Bukie, bukan tanda seru. Bukie mengangguk. Benar, sedikit pun tidak salah, Siaw Teh memang Tio Bukie, dan memang tengah bermaksud melakukan perjalanan untuk pergi ke Persia. Guna merundingkan sesuatu dengan Kau Ciu di sana, kami bermaksud hendak bertamu kepada Bengkau Persia. Mendengar perkataan Bukie itu, orang Bengkau Persia itu memperdengarkan suara tertawa dingin. Hmm, jadi benar berita-berita yang tersiar selama ini, bahwa Bengkau Daratan Tionggoan bermaksud hendak merampas dan merebut kekuasaan Bengkau di Persia. Jadi memang tidak salah pula apa yang disampaikan oleh Cugoan Chiang, Tio Bukie tengah mempersiapkan untuk mengadakan penyerbuan guna merebut kekuasaan pada Bengkau Persia, karena sekarang ini ternyata kau telah memimpin orangmu untuk pergi ke Persia. Bukie cepat memberi hormat sambil merangkapkan kedua tangannya, katanya, Maafkan, kami berangkat hanya berlima saja. Denganku, hanya berjumlah lima orang, tidak lebih dari itu, karena memang kami bermaksud untuk mengunjungi dan menghunjuk hormat kepada Kau Ciu Bengkau di Persia, di mana ada sesuatu yang sangat penting untuk keselamatan Bengkau Tionggoan, dan kami ingin juga membicarakan urusan yang sangat penting sekali. Tapi orang Bengkau Persia yang tampaknya berusia lima puluh tahun lebih itu telah berkata dengan suara yang dingin. Hem, tidak mungkin kami mengajak macan pulang kandang. Dan justru kebetulan, dengan pertemuan ini tentunya kalau benar kalian tidak bermaksud buruk, kalian tentunya bersedia untuk tangkap dan kami periksa. Untuk ditangkap dan ditawan, tentu saja Buk Ye dan yang lainnya tidak bersedia, jika memang mereka bersedia untuk ditawan, berarti itulah menerima penghinaan yang sangat besar. Karenanya, Buk Ye berdiam diri lagu. Jika memang kalian hendak mewakili kau cu kalian berbicara dengan baik bersama kami itulah yang Siao terharapkan, kata Buk Ye kemudian kami bersedia untuk mengadakan perundingan tingkatan pertama. Mendengar perkataan Buk Ye seperti itu tampak orang Bengkau Persia berubah mukanya, malah yang berusia lima puluh tahun lebih telah menoleh kepada kawannya, katanya, pergilah kalian mengekuknya. Beberapa orang tampak berkelebat dengan sangat cepat dan gesit sekali, dengan mudah mereka telah melompat ke kapal Buk Ye. Buk Ye mengerutkan alisnya. Tampaknya orang Bengkau yang ada di kapal itu sulit sekali diajak bicara. Dan Buk Ye akhirnya mengambil keputusan untuk memperlihatkan gigi dan kegagahannya sehingga nyali orang Bengkau Persia itu jadi ciut. Namun jumlah anggota Bengkau Persia demikian banyak, tentu saja dengan berlima saja mereka tidak mungkin berhasil menghadapi mereka, terlebih lagi memang mereka mengetahui kepandayan orang-orang Bengkau Persia umumnya sangat tinggi dan tangguh. Di samping itu juga di situ ada rombongan Tang Bu Chiu, orang dari Hau Tianpang, karenanya Buk Ye berlima bukanlah tengah menghadapi keadaan yang menguntungkan. Baiklah kata Buk Ye dengan suara yang nyaring. Untuk mengadakan pembicaraan, kita atur saja demikian. Kita berdua akan bertempur sebanyak 10 jurus, jika dalam 10 jurus aku tidak bisa merubuhkan lawanku, berarti kami bersedia untuk kalian tawan. Tapi dalam 10 jurus aku berhasil merubuhkan lawanku, berarti kalian harus bicara secara baik. Mengadakan perundingan dengan kami, setidaknya kalian harus mendengar keterangan kami. Tentang lawanku, siapa saja di antara kalian, boleh kau yang menentukannya. Mendengar tantangan Buk Ye seperti itu, orang Bengkau tersebut terdiam sejenak. Bagaimana tanda seru tanya Buk Ye orang Bengkau itu mengangguk? Baiklah katanya kemudian. Jika memang begitu, kami menyanggupi syarat tersebut. Setelah berkata begitu, orang Persia yang berusia 50 tahun lebih, yang rupanya memang menjadi pemimpin orang Bengkau Persia yang beradu di kapal itu, telah melirik ke belakangnya, katanya, Ceng, Wong dan Pek, majulah kalian. Ketiga orang Persia, yang dipanggil dengan sebutan Ceng, Pek dan Wong itu, telah melompat ke kapal Buk Ye. Mereka adalah tiga orang Persia, yang mengenakan jubah sama seperti nama yang diberikan kepada mereka, yaitu hijau, kuning dan putih. Melihat Kero melompat ke tiga orang Persia itu si hijau, si kuning dan si putih, Buk Ye segera mengetahui bahwa mereka memiliki kepandayan yang sangat tinggi, dan juga di samping itu memang tampaknya mereka pun bukan anggota Bengkau Sembarangan. Karenanya, segera juga Buk Ye telah mengawasi dengan tajam, dia tengah menduga berapa tinggi kepandayan ketiga orang Persia itu. Boleh mulai tanya salah seorang dari ketiga orang Persia itu, yang mengenakan jubah warna putih, dengan suara dan logathon yang kaku. Buk Ye bersiap, ia mengangguk. Ya, mari kita mulai katanya. Begitulah. Ceng, Weng dan Pek telah mengurung Buk Ye di tengah-tengah. Buk Ye telah mengerahkan tenaga dalamnya pada kedua kakinya, memperkuat kuda kedua kakinya, barulah kemudian dia telah mengempos semangatnya. Dia akan menghadapi ketiga orang Persia itu sebaik mungkin. Kepandayan Buk Ye telah mencapai tingkat yang boleh disebut sempurna, karena itu, sesungguhnya jarang sekali ada orang yang akan bisa menandinginya. Cuma saja Buk Ye menyadari bahwa ketiga orang Persia itu memang memiliki kepandayan yang tinggi. Setiap anggota Bengkau Persia memang umumnya memiliki kepandayan yang lihai dan juga ilmu silat mereka umumnya terdiri dari ilmu silat yang aneh-aneh. Maka Buk Ye tidak berani memandang remeh pada mereka, walaupun bagaimana ia bermaksud untuk dapat sekaligus merubuhkan mereka bertiga dalam beberapa jurus saja. Begitulah, ketiga orang Persia itu, tanpa mengatakan suatu apapun juga, telah melompat maju, serentak mereka membuka serangan. Setiap serangan mereka memiliki kerja yang erat sekali satu dengan yang lainnya, karena begitu yang seorang membuka serangan, kedua orang kawannya segera menerjang juga. Di antara berkesiuran angin yang sangat kuat sekali dan bisa mematikan, tampak Buk Ye pun tidak berdiam diri saja. Pada jurus pertama, Buk Ye mengelak. Begitu juga dengan jurus kedua. Pada jurus ketiga barulah Buk Ye balas menyerang, ia bergerak dengan mempergunakan. Ginkangnya yang tinggi sekali, setiap serangan yang dilakukannya merupakan serangan yang benar sangat dasyat sekali, dengan begitu telah membuat ketiga lawannya sangat kaget, tahu mereka merasakan masing-masing seperti juga diterjang oleh gumpalan tenaga yang sangat kuat, sehingga tubuh mereka seperti juga terhuyung akan terpental. Belum lagi mereka mengetahui apa yang terjadi, di waktu itulah terlihat Buk Ye bergerak sangat sebat, tubuhnya berkelebat dan sepasang tangannya telah bergerak ke sana kemari, sehingga dengan cepat sekali dia pun berhasil menotok beberapa jalan darah dari ketiga orang lawannya. Beg, Cheng dan Wang terkejut memperoleh kelihayan Buk Ye yang demikian tangguh, mereka telah merasakan sebagian dari tubuh mereka kesemutan. Tapi, beruntung sekali, justru mereka memiliki ilmu mengalihkan otot dan mereka tidak dapat ditotok rubuh. Buk Ye memang mengetahui, jika ia menotok secara biasa, niscaya ketiga orang lawannya tidak dapat ditotok rubuh begitu saja, maka dia telah membarungi dengan totokan berikutnya, sebelum lawan-lawannya itu sempat untuk menguasai dirinya. Totokan Buk Ye kali ini memergunakan sinkang yang bersifat im, lunak dan juga tenaga totoknya itu diperhitungkan benar. Begitu dia menotok, maka dirasakan otot dari lawannya tergeser, maka segera ia menggeser arah tokokannya sedikit ke samping, tenaganya juga berubah menjadi tenaga yang keras, dengan begitu, tidak ampun lagi lawannya tertotok rubuh terkulai tidak bisa bergerak lagi. Lalu yang dua lawannya lagi, pun tertotok sama seperti kera menotoknya tadi. Sambil mengebaskan bajunya yang tidak kotor, Buk Ye berkata kepada orang Persia yang berusia lima puluh tahun lebih itu. Dalam tujuh jurus aku telah berhasil merubuhkan mereka, siau terharap kalian tidak memungkiri akan perjanjian kita dingin sekali suara Buk Ye. Orang Persia lima puluh tahun lebih yang rupanya jadi pemimpin dari orang Bengkau Persia itu, jadi tertegun kaget, tidak disangkanya bahwa Buk Ye demikian lihai. Tapi ia pun seorang yang memegang tinggi kepercayaan, maka dari itu ia mengangguk. Baik, di mana kita akan mengadakan pembicaraan tanda seru tanyanya tawar. Buk Ye tersenyum. Di kapal kalian menyahut Buk Ye. Kembali orang Persia itu tercengang, semula ia menyangka Buk Ye tentu menghendaki pembicaraan dilakukan di kapal Buk Ye, karena dengan begitu Buk Ye tidak perlu merasa khawatir akan dikerjakan oleh anak buah Bengkau Persia. Tapi siapa tahu justru Buk Ye minta agar pembicaraan diadakan di kapal orang Persia tersebut. Dengan demikian benar-benar membuat dia tidak mengerti. Baik katanya kemudian. Dengan cepat Buk Ye memberikan isyarat kepada Kuang Tan, Jialian Chu, Tio Beng dan Bian Lu, agar melompat ke kapal orang Bengkau Persia tersebut. Kalian, kalian cuma berlima tanda seru tanya orang Bengkau Persia yang berusia 50 tahun lebih itu. Buk Ye mengangguk. Seperti yang Xiao Te katakan tadi, bahwa kami memang cuma berlima, dan tengah diganggu oleh orang Hau Tianpang itu kami tengah melakukan pelayaran untuk pergi ke Persia, selain menghunjuk hormat kepada Kau Chu di Persia, juga untuk membicarakan beberapa hal yang sangat penting, namun orang-orang Hau Tianpang berusaha merintangi keberangkatan kami atas permintaan Chu Goan Chiang, agar urusan besar yang tengah kami lakukan ini terbengkalai dan menjadi gagal karenanya. Orang Persia yang berusia 50 tahun lebih itu tampak bimbang, namun akhirnya ia mengangguk dan mempersilahkan Buk Ye untuk memasuki kamar bawah dari ruang bawah kapal itu yang memiliki ukuran sangat besar. Buk Ye mengajak kawannya untuk turun ke ruang bawah, dan di sana mereka dipersilahkan duduk menghadapi meja yang berbentuk bulat dan sangat besar sekali. Orang Persia yang ikut duduk mengambil bagian terdiri belasan orang, semuanya cuma mengawasi Buk Ye berlima dengan berdiam diri saja, sedangkan orang Persia yang berusia 50 tahun lebih telah berkata, Tio Kau Chu, sesungguhnya, secara pribadi kami memang harus menghormati dirimu, tapi kami tengah melaksanakan tugas, dan juga kami tengah di bawah perintah untuk membasmi Tio Kau Chu, yang dikabarkan hendak mengadakan pemberontakan terhadap Bengkau, yaitu kelak akan memimpin orang Bengkau di daratan Tionggoan guna pergi ke Persia dan merebut kedudukan. Maafkan, sikap kami tidak bisa terbuka terhadapmu. Buk Ye mengangguk. Siaw kemengerti katanya kemudian, dan jika memang kau pun tidak mempersulit untuk perundingan ini, urusan akan menjadi terang karenanya. Sesungguhnya, apakah yang ingin dijelaskan oleh Tio Kau Chu tanda seru tanya orang Persia tersebut? Aku, Colok Binar, dengan ini bersedia untuk mendengarkan baik-baik. Saudara Colok Binar, sesungguhnya urusan ini menyangkut urusan Bengkau Tionggoan, yaitu yang ingin didihancurkan oleh Cugoan Chiang, bahkan tidak segan Cugoan Chiang telah memfitnah kami, kepada Bengkau Persia dikatakannya bahwa kami ingin mengadakan pemberontakan dan merebut kekuasaan Bengkau Persia, hal itu sebenarnya adalah urusan yang tidak benar. Yang menjadi persoalan sebenarnya adalah Cugoan Chiang bermaksud untuk meminjam tangan Bengkau Persia, untuk menghancurkan Bengkau Tionggoan. Mendengar keterangan Bukye seperti itu, Colok Binar memandang ragu, tapi Bukye tidak memperdulikan sikap dari Colok Binar, ia meneruskan keterangannya, sesungguhnya, kalau saja bisa terjalin suatu perundingan antara Bengkau Tionggoan dengan Bengkau Persia, bisa diadakan pembicaraan, maka kedok Cugoan Chiang akan terbuka. Karena itu, Siaw Teh harap saudara Colok Binar mau mendengarkan keterangan dari Siaw Teh tanpa disertai dengan kecurigaan apapun juga. Colok Binar terdiam sejenak, namun akhirnya ia mengangguk. Baiklah, coba Tio Kau Chu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tanda seru kata Colok Binar kemudian. Bukye menghela nafas, barulah kemudian dia berkata lagi, untuk menjelaskan apa yang terjadi, sesungguhnya sangat panjang sekali. Karena itu Siaw Teh akan menjelaskan secara singkat saja. Kemudian Bukye telah menceritakan pergolakan yang selama ini terjadi di daratan Tionggoan. Pertama Tama Cugoan Chiang sebagai anggota Bengkau, kemudian dengan kelicikannya ia merebut takhta kerajaan, setelah menipu Bukye dan tokoh Bengkau lainnya. Waktu duduk di singgah sana sebagai kaisar, justru Cugoan Chiang memusuhi Bengkau, karena khawatir Bengkau akan bergerak untuk merebut takhta kerajaan lagi. Sehingga semua orang Bengkau dikejar dan dibinasakan, dinyatakan juga Bengkau dilarang hidup di Tionggoan. Maka boleh dibilang Bengkau di daratan Tionggoan nyaris musnah, namun akhirnya karena Cugoan Chiang tetap mempergunakan tangan besi terhadap sisa anggota Bengkau yang tetap dikejarnya, sehingga telah membuat orang-orang Bengkau akhirnya bergabung dan mengangkat Bukye pula sebagai kau cunya dan mengadakan perjuangan dan perlawanan. Memang berhasil. Karena kini Bengkau telah berhasil merebut beberapa kota. Cuma saja yang membuat Bukye berkhawatir justru Cugoan Chiang telah mengundang para lama dari Tibet dan juga mempengaruhi pula orang Bengkau Persia dengan menjual cerita bohongnya. Karena itu Bukye memutuskan untuk berangkat ke Persia agar Bengkau Persia tidak dapat dihasut oleh Cugoan Chiang sehingga bisa bentrok dengan Bengkau Tionggoan. Mendengar semua penjelasan Bukye, tampak colok binar menghela nafas dalam. Sedangkan pada waktu itu terdengar pula Bukye meneruskan ceritanya di mana ia membuka rahasia dari Hau Tianpang yang bekerja untuk Cugoan Chiang sehingga Bukye dihadang dan misi yang dipimpin Bukye hendak digagalkan agar tidak dapat pergi ke Persia. Karena itu, jika memang Xiao Teh tidak bisa memberikan penjelasan kepada Kau Chu Bengkau Persia bukankah hal ini hanya akan membuat bentroknya Bengkau Persia dengan Bengkau Tionggoan. colok binar termenung sejenak, ia memang telah diperintahkan oleh Kau Chu Bengkau Persia agar pergi menangkap Bukye dan tokoh Bengkau lainnya untuk disidangkan di Persia. Tapi sekarang ia mendengar penjelasan seperti itu, ternyata persoalannya malah terbalik dari apa yang diketahui Bengkau Persia sebelumnya membuatnya jadi ragu. Jika demikian, baiklah. Aku tidak dapat mengambil keputusan, bagaimana jika memang Kau Chu ikut bersama kami agar dapat bertemu Kau Chu kami di Persia tanda seru Bukye mengangguk segera. Memang itulah tujuan dari keberangkatan kami ini menyahuti Bukye. Jika memang kami memiliki maksud buruk terhadap Bengkau Pusat di Persia, mengapa kami harus berangkat hanya berlima belaka? Penegasan yang diberikan oleh Bukye memang masuk dalam akal sehat, colok binar telah mengangguk. Baiklah. Jika demikian kita berlayar lagi menuju ke Persia katanya mengambil keputusan. Tunggu dulu tiba-tiba terdengar suara yang nyaring, memutuskan perkataan colok binar. Waktu semua orang menoleh, ternyata orang yang berseru itu tidak lain dari seorang hon berpakaian sebagai seorang pembesar kerajaan Cugoan Chiang. Usia orang itu mungkin baru 50 tahun, mukanya tampak merah padam, dia pun telah berkata, colok binar, kau telah menerima tugas yang diberikan oleh Kau Chu, mengapa sekarang justru engkau mengambil keputusan seenah hatimu? Waktu menegur seperti itu, wajahnya tampak merah padam karena marah, dia pun memandang kepada Bukye dengan tajam. Colok binar terkejut, dia segera menoleh kepada Bukye, Tio Kau Chu, berita tentang maksud memberontaknya bengkau di Tionggoan kami terima dari dia, Tio Taijin. Bukye tertawa dingin. Hem, dialah utusan dari Cugoan Chiang tentunya menggumam Bukye dengan suara yang dingin pantas. Pantas jadi dia yang telah datang ke Persia buat memutar balikan kenyataan yang ada dengan memberikan laporan palsu kepada Kau Chu bengkau di Persia, sungguh manusia tidak tahu malu setelah berkata begitu, Bukye tampak berdiri, dia bermaksud akan menghajar Tia Taijin itu. Tapi Colok binar telah mencegahnya, di mana Colok binar bilang, tidak bisa Tio Kau Chu melakukan sesuatu di kapal kami ini karena keselamatan Tia Taijin berada dalam lindungan kami. Bukye tersadar, dia duduk kembali di tempatnya, cuma saja dia mengawasi Tia Taijin itu, seorang yang memiliki raut wajah seperti potongan muka tikus, lancip pada bagian dagunya, matanya juga memancarkan sinar yang licik sekali. Waktu itu Tia Taijin telah melangkah kepada sebuah kursi dan duduk di situ dengan sikapnya yang angkul. Hem, Colok binar, apakah engkau tidak mau melaksanakan perintah Kau Chu? Bukankah sekarang di hadapanmu telah ada orang yang kau tengah cari, mengapa tidak turun tangan buat menangkapnya? Colok binar memandang sambil tersenyum, sikapnya sangat tenang sekali, dia pun telah bilang, jika memang itu yang dikehendaki oleh Taijin, memang telah tercapai apa yang diinginkan oleh Taijin, karena Tio Kau Chu bersedia untuk ikut ke Persia. Muka Tia Taijin berubah. Ingatlah Colok binar, bahwa Kau Chu mau memberikan perintahnya, agar kau menawan Tio Bukye dan orangnya, bukan mengundangnya untuk datang ke Persia. Kami mengerti. Tapi di dalam urusan ini terselip sesuatu yang tidak jelas, yang perlu kami selidiki dulu tanda seru kata Colok binar dengan tenang. Karena itu, harap Tia Taijin bersabar. Kami akan berangkat pulang ke Persia. Muka Tia Taijin berubah. Aku tidak bisa ikut serta, karena Kaisarku membutuhkan sekali tenagaku. Telah cukup lama aku meninggalkan negeriku, dan aku harus segera pula pulang. Colok binar tersenyum. Sabarlah, tidak akan terlalu lama, agar persoalan ini menjadi jelas. Kami mengetahui tentang maksud pemberontakan Tio Bukye, yang menjadi kau Chu bengkau di Tionggoan, yang bermaksud untuk merebut kekuasaan bengkau di Persia dari Tia Taijin, karenanya, disebabkan tidak ada bukti yang lebih nyata selain mendengar pendapat dari Bukye Kau Chu, aku bermaksud mengajak Tio Kau Chu pulang kembali ke Persia. Di sana akan dilihat siapakah yang benar, apakah Tio Kau Chu atau memang Tia Taijin, tentu saja urusan ini tidak bisa disepelekan, karena justru urusan besar yang menyangkut dengan persoalan perkumpulan kami, yaitu bengkau yang agung. Mendengar perkataan colok binar, membuat muka Tia Taijin berubah pucat, dan kemudian berubah memerah, lalu pucat lagi. Tapi dia tidak berdaya untuk bersikeras, agar colok binar menawan Bukye. Dan malah sekarang hatinya diliputi oleh perasaan takut yang tidak terkira, karena walaupun bagaimana, ia yakin bahwa jika sampai mereka telah kembali di Persia, dan kedoknya terbuka, berarti ia akan memperoleh hukuman yang tidak keringan dari kau cu bengkau di Persia. Bukye yang melihat kelakuan Tia Taijin hanya berulang kali memperdengarkan suara tertawa dingin. Waktu itu colok binar telah perintahkan anak buahnya agar merubah haluan, karena akan berangkat kembali ke Persia, semua anak buah bengkau Persia yang terdapat di dalam kapal itu berjumlah lebih dari 200 orang, dan Bukye bersyukur bahwa colok binar mau juga mengerti akan keterangan tersebut, dengan demikian tidak perlu terjadi bentrokan lagi. Sedangkan tampak Tia Taijin telah mendengus beberapa kali, tampaknya ia tidak puas. Tering waktu itu terdengar suara yang sangat halus namun nyaring menusuk telinga. Bukye dan yang lainnya terkejut, karena mereka segera mengenalnya bahwa itulah suara beradunya Seng Hwe Leng. Segera Bukye memandang kepada colok binar, sehingga ia seperti juga ingin bertanya apa artinya dengan terdengarnya suara dentingan Seng Hwe Leng tersebut. Muka colok binar berubah di waktu itu terlihat sikapnya seakan juga ia sangat menghormati, ia memandang kepada tirai yang menutupi keruangan lainnya di sebelah ruangan itu. Tering terdengar lagi suara yang halus. Menyusul dengan itu, tampak tirai tersingkap dan muncul seorang gadis berusia antara 20 tahun, wajahnya cantik, hidungnya mancung, dengan metu yang kebiru-biruan, melangkah gemulai dengan senyum terkulum dan di tangannya tergenggam dua batang Seng Hwe Leng. Bukye memandang tertegun, siapakah gadis itu? Wisakti, kami menghunjuk hormat tanda tanya terdengar. Colok binar membungkuk memberi hormat. Gadis itu telah memandang dengan senyum yang manis, jangan banyak peradatan katanya. Dan ia memukulkan Seng Hwe Lengnya, terdengar suara tinggi, lagi. Bukye dan yang lainnya telah bangun berdiri, Bukye menduga-duga, tentunya gadis ini merupakan utusan dari Bengkau Persia, yang mendampingi colok binar. Melihat sikap colok binar yang sangat menghormat seperti itu, segera juga Bukye menyadari, tentunya Wisakti tersebut merupakan seorang yang memiliki kedudukan tinggi di Bengkau Persia. Segera juga Bukye menghadapinya dengan sikap menghormat. Kemudian gadis itu telah menoleh memandang dengan sikap yang lembut dan bibir tetap tersungging seulas senyuman, seperti juga sikap seorang gadis yang lemah lembut. Namun dengan adanya Seng Hwe Leng di tangannya membuktikan bahwa gadis ini merupakan gadis yang memiliki sinkang atau tenaga dalam yang tinggi sekali, di samping tentu ilmu silatnya yang sangat lihai. Tai Jin, apakah yang telah terjadi tanyanya, dan pertanyaan itu bukan diajukan kepada colok binar, melainkan kepada pembesar yang dikirim Cugo Anciang? Tia Tai Jin justru tampak jadi girang bukan main, segera ia merangkapkan kedua tangannya, katanya, Sian Li, Dewi, sesungguhnya terjadi sesuatu perubahan dari apa yang telah diperintahkan oleh Kau Chu. Perubahan apa tanya Wisakti, tetap suaranya halus. Colok binar telah memutuskan untuk berlayar kembali, ke Persia, dengan membawa Tio Bukie Tio Bukie. Ya, Tio Bukie, kau Chu bengkau di Tionggoan, yang ingin mengadakan pemberontak itu. Hem, benarkah itu? Colok binar tanya Wasakti sambil menoleh kepada colok binar. Colok binar segera menjura memberi hormat dan membenarkan. Terjadi suatu perubahan karena mendengar akan keterangan Tio Kau Chu. yang sangat berlawanan dengan apa yang telah diberitahukan Tia Tajin. Hem, perubahan apa dan keterangan apa yang telah diberikan Tio Bukie tanda seru. Segera juga colok binar memberitahukan perihal keterangan Bukie. Muka Wisakti berubah. Benarkah begitu tanda seru tanyanya setelah colok binar bercerita, ia bertanya kepada Bukie. Bukie cepat mengiakan. Benarkah kau ini Tio Bukie, kau Chu dari bengkau Tionggoan? Tanda seru tanya Wisakti, tampaknya dia ragu-ragu, melihat usia Bukie yang belum begitu tua. Ya, siapem memang kau Chu bengkau Tionggoan, menyahuti Bukie. Jika dalam keadaan biasa, apapun pangkat dari Wisakti, maka dia harus menghormati Bukie, sebagai kau Chu dari cabang bengkau. Tapi pada waktu itu justru keadaan berlainan sekali, karena di waktu itu justru orang-orang bengkau Persia ini telah menerima perintah dari kau Chu mereka di Persia, buat menangkap Bukie, dengan sendirinya Wisakti sama sekali tidak memperlihatkan sikap menghormat kepada Bukie. Menyesal sekali, kami harus menawanmu kata Wisakti. Tentang benar atau tidaknya kau adalah Tio Bukie yang menjadi kau Chu bengkau di Tionggoan, dapat kita lihat saja nanti hasil pemeriksaan kau Chu kami di Persia. Juga, memang kami tidak bisa mempercayai begitu saja bahwa kau adalah Tio Bukie yang menjadi kau Chu bengkau Tionggoan. Untuk membuktikannya, kau harus bertempur denganku, karena aku akan mengujimu menurut keterangan kau Chu di Persia, bahwa Tio Bukie memiliki ilmu seng hawe eleng, karena itu, aku ingin mengajakmu main-main beberapa jurus, untuk melihat apakah engkau memiliki kepandayan itu. Setelah berkata begitu, tanpa menggerakkan tubuhnya sedikit pun juga, tahu-tahu ia telah berada di hadapan Bukie. Bukie kagum melihat ginkang wanita tersebut, yang dapat bergerak dengan tubuh yang begitu ringan, dan tahu telah berada di hadapannya. Colok Binar pun tampaknya tidak berani membantah kata dari wisakti, rupanya di dalam bengkau Persia, kedudukan wisakti lebih tinggi dari colok Binar. Tio Bukie pun berpikir, memang untuk membuktikan bahwa dirinya adalah kau Chu dari bengkau Tionggoan, perlu ia membuktikannya, karenanya ia mengangguk sambil tersenyum dia merogoh sakunya, mengeluarkan sepasang seng hawe elengnya. Cepat sekali sepasang seng hawe eleng itu digerakan, dibenturkan dan memperdengarkan suara ting yang nyaring tapi halus sekali, sehingga wisakti memandangnya sejenak sambil mengangguk-angguk. Ya, memang benar, dengan memiliki seng hawe eleng yang tulen seperti itu, engkau adalah Tio Bukie yang sebenarnya. Tapi aku perlu untuk mengajakmu main beberapa jurus. Sehabis berkata begitu, tubuhnya telah berkelebat-kelebat dengan gerakan yang lincah dan ia telah menyerang ke sana kemari dengan seng hawe elengnya secara aneh, karena kedua seng hawe elengnya itu sama sekali tidak dipergunakan menyerang langsung kepada Bukie. Bukie mengerti, walaupun wisakti menyerang bukan langsung kepada dirinya, namun justru itulah serangan yang berbahaya, yang sewaktu-waktu bisa menyerang ke tempat yang mematikan di tubuhnya. Segera juga Bukie bergerak dengan lincah ia melayaninya. Karena memang Bukie memiliki ilmu seng hawe eleng, ia tidak menghadapi kesulitan dalam menghadapi serangan-serangan yang dilakukan oleh wisakti. Dikala itu wisakti rupanya semakin penasaran karena telah enam kali beruntun ia menyerang dengan seng hawe elengnya, namun sejauh itu tetap saja ia tidak berhasil mendesak Bukie. Bukie malah bersilat gesit sekali. Seng hawe eleng pun menyambar ke arah bagian tubuh dari wisakti dengan gerakan yang menakjubkan, sehingga setiap kali wisakti menangkisnya, selalu terdengar benturan seng hawe eleng yang nyaring tapi halus, teringgak berulang kali. Hem, aku harus menundukannya, agar mereka tahu bahwa bengkau Tionggo Am pun bukanlah perkumpulan yang selalu harus tunduk begitu saja dengan bengkau Persia sehingga tidak dapat angkat kepala sama tinggi dan sama derajat, pikir Bukie di dalam hatinya. Dan karena berpikir seperti itu, segera juga seng hawe eleng di kedua tangannya tampak bergerak sangat lincah. Tubuh Bukie dan wisakti seperti telah lenyap bagaikan gulungan bayangan belaka. Semua orang menyaksikan hal itu jadi kagum sekali. Terlebih lagi mereka menyaksikan ilmu seng hawe eleng merupakan ilmu yang memiliki jurus sangat aneh sekali, setiap serangan yang dipergunakannya merupakan gerakan yang sulit sekali untuk diterka, ke arah mana sasaran yang sebenarnya. Karena itu, semua orang memandang dengan matel, terpentang lebar sedangkan Bukie setelah lewat beberapa jurus lagi, segera juga berseru nyaring sekali, lepas. Ternyata Bukie telah menggerakkan seng hawe eleng di tangan kanannya buat menangkis seng hawe eleng di tangan wisakti, sedangkan seng hawe eleng yang saptunya lagi buat menindih, dengan kera menggencat seperti itu, Bukie telah menjepit seng hawe eleng lawan dan menariknya dengan kuat. Seng hawe eleng lawannya berhasil direbut dan Bukie melompat ke belakang dengan seng hawe eleng wisakti berada di tangannya. Muka wisakti berubah memandang merah dan bercat bergantian kepada Bukie. Bukie cepat menghampiri sambil mengangsurkan seng hawe eleng yang boleh dirampasnya itu, katanya, maafkan, Siao Teh tidak sengaja, harap menerima kembali. Wisakti tidak segera menyambuti seng hawe eleng itu, karena ia telah merangkapkan kedua tangannya sambil katanya, Tio Kau Chu, kiranya benar-benar kau dia memberi hormat sampai tiga kali membungkukan tubuhnya, barulah dia mengulurkan tangannya buat menyambuti seng hawe elengnya. Sedangkan pada saat itu, Bukie segera meminta wisakti jangan memakai peradatan kepadanya. Di kala itu terlihat Bukie telah berkata kepada Cholok Binar, dengan disertai senyumnya, maafkanlah peristiwa tadi yang Siao Teh tidak sengaja. Cholok Binar justru memberi hormat. Kiranya memang benar Tio Kau Chu, dengan demikian telah melenyapkan kebimbangan kami kata Cholok Binar. Sedangkan Tia Taijen telah memandang dengan hati yang tergoncang, dia tahu bahwa topengnya tidak lama lagi akan segera dilucuti Bukie, jika memang mereka telah tiba kembali di Persia. Tunggu dulu tiba-tiba Tia Taijen telah berkata dengan suara yang nyaring. Apalagi yang ingin Tia Taijen katakan tanya Cholok Binar. Kalian boleh kembali ke Persia, tapi maafkan bahwa aku tidak dapat ikut serta pula ke Persia, karena itu, berikanlah aku sebuah perahu, karena aku ingin segera berangkat pulang ke Tionggoan. Cholok Binar tersenyum. Mana mungkin kami membiarkan Tia Taijen menempuh bahaya seperti itu? Bukankah jika memang kami membiarkan Tia Taijen pergi dengan hanya sebuah perahu biasa, akan membuat jiwa Tia Taijen terancam bahaya yang tidak kecil jika memang Tia Taijen menerima bencana di laut? Bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkannya nanti kepada Kaisar Chugoan Chiang? Sambil berkata begitu, Cholok Binar telah memberikan isyarat kepada beberapa orangnya agar mengantarkan Tia Taijen kembali ke kamarnya. Tapi Tia Taijen menjeleng. Maafkan, walaupun bagaimana kami tidak bisa ikut serta dengan kalian, dan kami akan kembali ke Tionggoan. Kalau memang kalian tidak dapat mengantarkan kami sampai ke Tionggoan, memang tidak menjadi soal buat kami dan biarlah aku akan pergi dengan memakai sebuah perahu, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka itu menjadi tanggungjawabku. Setelah berkata begitu, tampak Tia Taijen yang memang telah tetap dengan keputusannya itu, berpikir di dalam hatinya, Hem HMM, terlebih aman jika aku ikut bersama dengan rombongan Hao Tianpang, bukankah mereka bekerja untuk Hong Siang? Segera juga ia menambahkannya, atau jika memang kalian menguatirkan aku memperoleh bencana di laut, maka serahkan saja aku kepada orang Hao Tianpang, mereka yang akan membawaku kembali ke daratan Tionggoan. Tapi colok binar menggeleng. Mana mungkin kami mengambil tindakan seperti itu, katanya. Taijen harus ikut kami ke Persia, untuk dilihat apakah laporan Taijen yang benar atau memang Tio Kau Chu yang benar. Jika memang urusan telah selesai, Tia Taijen akan kami antarkan sampai di depan istana dari Kaisar Chugoan Chiang. Mendengar perkataan colok binar seperti itu, segera juga Tia Taijen menyadarinya, bahwa itulah suatu keputusan yang sudah tidak bisa ditawar-menawar lagi. Dia menghela nafas dan tidak membantah lagi ketika beberapa orang anak buah dari colok binar membawa kembali ke kamarnya sedangkan colok binar telah perintahkan agar kapal mereka merubah haluan, untuk kembali ke Persia. Dikala itu, di atas geladak tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut. Seorang anak buah colok binar melaporkan bahwa orang-orang dari pihak Hau Tianpang melepaskan panah api ke kapal mereka, kapal mereka pun dikepung oleh belasan kapal Hau Tianpang yang semuanya berukuran besar. Colok binar dan yang lainnya segera keluar. Benar saja, di bawah pimpinan langsung dari Pangcu Hau Tianpang yaitu Tang Buciu, kapal Bengkau Persia tersebut terkepung rapat. Malah dari pihak Hau Tianpang telah dilepaskan anak panah berapi. Colok binar segera juga perintahkan anak buahnya melakukan tindakan sesuatu untuk mengatasi keadaan. Orang Bengkau Persia semuanya terdiri dari jago pilihan, karena memang mereka semula hendak diperintahkan untuk pergi ke Tionggoan guna menghadapi bukye, dan juga orang Bengkau Tionggoan, yang kepandainya tentu saja sangat tinggi. Karena itu, begitu menerima perintah dari colok binar, segera juga ratusan orang Bengkau Persia bekerja. Tubuh mereka ringan sekali menyerbu kapal-kapal orang-orang Hau Tianpang, pertempuran terjadi. Tapi dengan mudah pasukan Hau Tianpang telah dihancurkan, banyak anak buah dari Hau Tianpang yang dilemparkan orang Bengkau Persia ke laut. Sedangkan Tang Buciu yang melihat keadaan tidak menguntungkan bagi pihaknya segera perintahkan agar pasukannya mengundurkan diri. Waktu kapal Hau Tianpang telah memisahkan diri agak jauh, kapal Bengkau Persia tidak mengejarnya. Tidak ada korban yang jatuh di pihak Bengkau Persia, sedangkan di pihak Hau Tianpang telah jatuh korban yang banyak sekali jumlahnya. Bukye telah ikut dengan rombongan Bengkau Persia tersebut, dengan demikian, malah mereka tidak perlu sulit menentukan arah mana yang perlu mereka ambil untuk mencapai tempat tujuan mereka, yaitu Persia. Kuang Tan, Jialian Chu, Tio Beng dan juga Sian Lu, mereka girang melihat akhir dari semua itu. Dan mereka pun mengharapkan kelak di Persia, kau Chu dari Bengkau Pusat itu bisa diberikan pengertian, sehingga tidak terjadi salah paham. Hasutan dan berita dusa dari Chu Goan Chiang bisa dibuktikan sehingga Bengkau Persia tidak akan diadu dombakan dengan Bengkau di Tionggoan. Malah, mereka mengharapkan jago-jago Bengkau Persia akan membantu pihak mereka. Bengkau Persia merupakan sebuah perkumpulan yang resmi dan diakui oleh pemerintahan Persia sebagai perkumpulan yang menghimpun Jago Persia di zaman itu. Ketika Bukye tiba di Persia, ia bersama rombongannya telah disambut dengan meriah. Karena waktu kapal colok binar belum lagi merapat ke pantai daratan Persia. Justru telah dikirim utusan untuk melaporkan segala persoalan kepada kau Chu Bengkau Persia. Disebabkan yang berkunjung adalah kau Chu Bengkau Tionggoan, dengan demikian penyambutan yang diadakan pun sangat besar dan juga meriah sekali, buat menghormatinya. Terlebih lagi telah dilaporkan perihal duduk persoalan yang sebenarnya. Waktu itu yang duduk sebagai kau Chu Bengkau Persia adalah Kuhanang, sebagai ganti Acau, kisah membunuh naga telah mengemukakan keberangkatan Acau, yang duduk sebagai kau Chu Bengkau Persia, namun justru jadi perebutan kekuasaan, oleh pemerintah Persia telah ditunjuk Kuhanang sebagai kau Chu yang baru. Kuhanang adalah seorang kau Chu yang memerintah dan memimpin Bengkau tetap dengan disiplin yang tinggi. Jika toh terjadi penggantian kau Chu, hal itu disebabkan memang anggota-anggota Bengkau di Persia menuntut agar kau Chu mereka bukan seorang wanita. Dan Acau telah ditempatkan pada kedudukan yang terhormat, sebagai kau Chu pensiunan dan memperoleh perlakuan yang istimewa. Pertemuan Bukie dengan Acau pun sangat mengembirakan sekali dan Kuhanang telah mengadakan pesta yang sangat meriah. Pada hari kedua, segera diadakan perundingan antara Bukie dengan Kuhanang. Hasil perundingan tersebut telah bisa menyingkap maksud buruk Cugoan Chiang. Bukan main murkanya Kuhanang, sesungguhnya Tia Taijin yang merupakan utusan Kaisar Cugoan Chiang akan. Dijatui hukuman mati, tapi atas pembelaan dan saran dari Bukie, ia dibebaskan dan diantar pulang ke Tionggoan, dengan diantar tiga orang Bengkau Persia. Demikian Bukie berdiam selama dua minggu di Persia, di mana mereka pun merundingkan perihal kemajuan buat Bengkau Persia maupun Bengkau Tionggoan. Dalam suatu kesempatan perundingan yang ada, Bukie justru telah menyampaikan kepada Kuhanang, bahwa ia bermaksud ingin membubarkan saja Bengkau Tionggoan, jika memang perjuangannya dalam menghadapi Cugoan Chiang tidak berhasil. Apakah Anda telah memikirkan semua itu dengan masak-masak tanda seru tanya Kuhanang dengan prihatin? Bukie mengangguk. Ya, jika memang perjuangan kali ini tidak membawa hasil, Bengkau Tionggoan lebih baik dibubarkan, jika tidak miscaya yang akan menjadi korban di tangan Cugoan Chiang sangat banyak sekali. Malah yang kami dengar dia telah mengadakan hubungan dengan pihak Korea dan beberapa kerajaan kecil di sekeliling Tionggoan. Kalau sampai terjadi hal itu, Tionggoan menghadapi malah petaka yang tidak kecil di tangan Cugoan Chiang, pasukan asing bisa saja membantunya dalam menghadapi kami belum berarti mengundang harimau akan menguntungkan Tionggoan, karena pasukan asing itu belum berarti akan bersedia untuk meninggalkan Tionggoan. Kuhanang mengangguk beberapa kali. Ya, memang apa yang ku ketahui akan hal itu benar adanya, telah disampaikan oleh Tia Tajin. Memberitahukan kepada kami bahwa tentara asing dari berbagai kerajaan kecil bersedia memenuhi permintaan Cugoan Chiang untuk membantunya menumpas Bengkau. Bahkan, dengan turun tangannya tentara asing, yang jelas di Tionggoan Niscaya akan terjadi pertumpahan darah yang tidak bisa dicegah lagi. Ya, yang menjadi korban akhirnya adalah rakyat juga mengangguk Bukie. Dan kami kira, Anda tentu telah memikirkan suatu jalan untuk menghindarkan hal itu. Tanda seru tanya Kuhanang sambit menatap Bukie dalam-dalam. Bukie menghela nafas. Persoalan itu memang pernah kami rundingkan di antara sesama tokoh Bengkau. Jika Cugoan Chiang bermaksud memakai tentara asing, berarti kami yang harus mengalah. Kami harus membiarkan ia yang meraih kemenangan, karena jika ia terdesak dan mengundang tentara asing, malah rakyat kami yang menderita itulah sebabnya telah terpikirkan oleh kami untuk membubarkan saja Bengkau dan membiarkan Cugoan Chiang yang berkuasa di daratan Tionggoan. Dengan demikian kami bisa menghindarkan tanah air kami dan negeri kami dari jajahan tangan asing. Semua itu tentu saja mencegah jangan sampai Cugoan Chiang menekat dan bermaksud serta tidak memperdulikan lagi akan keadaan negeri dan rakyatnya. Kuhanang menghela nafas. Jika kami mengirimkan pasukan untuk membantu Bengkau berjuang menghadapi Cugoan Chiang, bagaimana pendapat kau cu tanda seru? Kuhanang kemudian. Terima kasih, kau cu menyahuti Bukie. Tapi kami kira, semua itu hanya akan menelan korban yang banyak. Sekali. Dan urusan dalam negeri kami, elak akan kami rendingkan pula dengan para tokoh Bengkau yang ada, dan barulah kami mengambil keputusanku. Kuhanang mengangguk. Sayang sekali. Bengkau di Tionggoan sesungguhnya merupakan Bengkau yang telah dapat mengembangkan kekuasaan dan kebesarannya yang sangat menakjubkan, mengingat Tionggoan merupakan kerajaan yang memiliki rakyat sangat besar, dan jika anggota Bengkau di Tionggoan dibubarkan, bukankah itu suatu hal yang sangat menyedihkan? Bukie menghela nafas. Tentu saja si Yau te akan berusaha untuk mencegah terjadinya hal seperti itu. Jika memang sekarang si Yau te membicarakan kemungkinan-kemungkinan seperti itu, karena si Yau te telah melihat gejala-gejala yang tidak baik buat rakyat kami, di mana mereka terancam akan menjadi korban dan peperangan. Terlebih lagi setelah mendengar keterangan Kau Chu, bahwa kemungkinan besar Tionggoan Chi yang telah meminta bantuan tentara asing, dari Korea dan negeri-negeri lainnya, dengan demikian, berarti negeri kami terancam kemusnahan. Kuhanang mengangguk baiklah Kau Chu, jika memang Tio Kau Chu sewaktu-waktu merubah keputusan dan juga butuh bantuan Bengkau Persia, mengingat Bengkau Persia merupakan Bengkau Pusat, maka kami akan segera mengirimkan bala bantuan begitu Tio Kau Chu mengutus orang buat menyampaikannya. Bukie mengangguk. Ya, terima kasihku Kau Chu, kata Bukie. Begitulah, mereka telah mengadakan pembicaraan panjang lebar, yang menyangkut dengan segala bidang dan persoalan serta masalah yang dihadapi Bengkau Tionggoan. Malam itu diadakan pesta yang ramai, dan Bukie telah dijamu dengan meriah sekali, dengan tarian-tarian dan juga acara lainnya. Dua hari Bukie mengelilingi kota-kota besar di Persia, untuk melihat keadaan negeri itu. Setelah berada di Persia dua minggu lamanya, dan merundingkan juga ilmu Seng Hwe Eleng dengan Kuhanang, Bukie dengan rombongannya pamitan untuk kembali ke Tionggoan. Kuhanang telah mengeluarkan sebuah surat perintah, yang diberikan kepada Bukie jika di Tionggoan bertemu dengan anggota Bengkau Persia agar diperlihatkan surat perintah tersebut, agar mereka segera kembali ke Persia. Di dalam surat perintah itu juga ditegaskan, semua anggota Bengkau yang berada di Tionggoan, jika Bukie perintahkan mereka melakukan sesuatu, maka mereka harus mematuhinya dan melaksanakan perintah itu, karena Kuhanang dalam surat perintahnya itu menegaskan bahwa Tio Bukie sebagai Kauju Bengkau Tionggoan, merupakan wakil Kauju dari Persia, yang memiliki kekuasaan penuh. Dengan diberikannya surat perintah tersebut, karena Kuhanang kuatir orang Bengkau Persia yang berada di Tionggoan, berhasil dipengaruhi oleh Cugoan Chiang, sehingga memusuhi Bengkau Tionggoan. Begitulah dengan disertai upacara besar dan meriah, rombongan Bukie telah diantar keberangkatannya buat kembali ke daratan Tionggoan. Kuhanang sendiri yang telah memimpin untuk mengantarkan tamu agung ini, meninggalkan Persia. Bukie dan rombongannya pun di dalam hati memuji, bahwa Bengkau Persia benar merupakan perkumpulan yang hebat sekali di dalam Bengkau Persia. Terdapat banyak sekali jago yang memiliki kepandayan sangat tinggi dan manusia aneh. Karena itu Bukie juga bersyukur bahwa telah dapat diselesaikannya persoalan dan salah paham yang terjadi antara Bengkau Tionggoan dengan Bengkau Persia. Demikianlah, kapal yang dihadiahkan oleh Kuhanang buat Bukie dan rombongannya, telah berlayar mengarungi lautan bebas menuju ke Tionggoan kembali, perjalanan itu diperkirakan mungkin akan memakan waktu kurang lebih dua minggu atau lebih atau mungkin juga tiga minggu lebih jika udara dan cuaca kurang baik. Oh-oh-oh, oh, oh-oh-oh-oh. Rombongan Bukie ketika tiba di Tionggoan kembali dan telah berada di tengah orang Bengkau. Tapi juga, oleh Ho An Yau dan yang lainnya, dilaporkan, terjadi suatu perubahan yang cukup menyedihkan. Karena Cugo Anci yang telah menyewa tentara asing, seperti tentara Korea maupun Jepang dan tentara asing lainnya, yang semuanya dikerahkan buat menghadapi pasukan Bengkau. Kekalahan yang diderita oleh Bengkau selama Bukie meninggalkan Tionggoan, menyebabkan dua buah kota yang sebelumnya telah jatuh ke dalam tangan Bengkau, telah kena dirampas pula. Kini kami menantikan perintah selanjutnya dari Kau Chu berserut tokoh Bengkau tersebut. Bukie menghela nafas. Apa yang diramalkannya waktu merundingkan urusan Bengkau dengan Kau Chu Kuhanang, ternyata memang telah terjadi. Cugo Anci yang telah meminjam tenaga tentara asing buat menghadapi Bengkau. Yang dikhawatirkan oleh Bukie, justru jika tentara asing itu berhasil memperoleh kemenangan dengan menghancurkan Bengkau, mereka akan segan meninggalkan Tionggoan buat kembali ke negeri mereka yang semula, di mana mereka tentu malah akan berusaha untuk menduduki terus daratan Tionggoan, itulah yang ditakuti Bukie. Cugo Anci yang sendiri rupanya memang telah memiliki perhitungan yang sangat matang, ia sengaja meminjam tentara asing buat menghadapi Bengkau, karena ia menyadari betapa Bukie dan tokoh Bengkau lainnya, semuanya memang sangat mencintai tanah air dan negeri mereka melebih jiwa mereka sendiri. Dengan kera demikian Cugo Anci yang mengharapkan Bukie akan menarik mundur pasukan Bengkau dan tidak berusaha untuk mendesak Cugo Anci yang. Dan dogaan Cugo Anci yang memang benar, taktiknya itu berhasil, sebulan kemudian Bukie telah menarik pasukannya mundur meninggalkan dua buah kota berikutnya, waktu Jepang dan Korea melakukan penyerangan karena Bukie sama sekali tidak mau Memberikan perlawanan yang hanya akan menyebabkan jatuhnya korban belaka dalam jumlah tidak sedikit. Begitulah, setelah lewat tiga bulan Bengkau memberikan perlawanan lagi, lalu diadakan perundingan, banyak tokoh Bengkau yang menentang keputusan Bukie, agar menyudahi saja perlawanan mereka terhadap Cugo Anci yang, karena untuk melindungi rakyat. Jika peperangan itu diteruskan berarti Cugo Anci yang akan mendatangkan tentara asing dalam jumlah yang semakin besar, dan ini justru membahayakan buat tanah mereka. Tapi justru tokoh Bengkau yang lainnya berpendapat, bahwa mereka sambil mendesak Cugo Anci yang, pun mereka harus berusaha mengusir tentara asing itu, memusnahkannya. Maka akhirnya timbul kesalahpahaman dan dua kekuatan saling bertentangan dengan gigih di dalam tubuh Bengkau, berakhir Bukie mengundurkan diri, karena ia tidak mau kalau harus menyaksikan Bengkau hancur dan jatuh korban yang besar di bawah pimpinannya. Demikianlah pimpinan Bengkau telah diserahkan kepada tokoh Bengkau yang memimpinnya untuk mengadakan perlawanan dengan pihak Cugo Anci yang, yang dibantu oleh tentara asing. Pertempuran yang mirip dengan peperangan antara pasukan Bengkau dengan pihak kerajaan Cugo Anci yang berlangsung hampir 20 tahun. Waktu itu di Tionggoan, entah berapa banyak korban jiwa akibat peperangan tersebut dan juga rakyat yang telah kehilangan rumah keluarga maupun juga harta, sudah tidak bisa dihitung lagi. Namun Cugo Anci yang terus juga berusaha menumpas Bengkau. Perlahan-lahan, namun pasti, kekuatan Bengkau di Tionggoan semakin menyusut. Buk Ye yang telah mengajak Tio Beng dan beberapa orang tokoh Bengkau yang setia padanya hidup menyendiri di sebuah tempat yang tenang, sudah tidak mau mengetahui lagi tentang perkembangan yang ada dengan Bengkau, dan mereka juga memang sudah tidak mau mencampuri lagi persoalan politik. Karena mereka tidak peduli apakah yang berkuasa itu Cugo Anci yang atau bukan, ataukah Bengkau yang memperoleh kemenangan karena itu benar bukan hanya merupakan perjuangan dan peperangan dengan maksud yang murni seperti sebelumnya, melainkan justeru di dalam Bengkau telah menyelusup orang yang hendak memanfaatkan Bengkau untuk memperebutkan takhta kerajaan. Mereka bercita jika dapat meruntuhkan Cugo Anci yang dari takhtanya, ada harapan buat mereka naik takhta sebagai seorang kaisar. Buk Ye yang mengetahui akan hal itu, ambisi-ambisi dari orang yang kemaru akan pangkat dan kekuasaan itu, telah siang muak dan juga meninggalkan Bengkau hidup mengasingkan diri. Begitulah, peperangan antara sesama rakyat, yang juga dapat disebut Perang Saudara terjadi di Tionggoan, di zamannya pemerintahan Cugo Anci yang, malah lebih dari 20 tahun peperangan itu berkobar terus teranpa dapat dipadamkan. Namun, akhirnya yang mengalami kerusakan hebat adalah pihak Bengkau, Cugo Anci yang telah berhasil untuk menumpas Bengkau sampai ke akarnya, sehingga Bengkau mutlak sudah dapat dimusnahkan sama sekali. Sisa anggotanya telah mencar ke berbagai tempat dan mereka pun tidak terdengar kabar beritanya lagi. Untuk menghadapi tentara asing Cugo Anci yang pun memiliki taktik tersendiri. Dalam suatu kesempatan pesta perayaan tahun baru Imlek yang diselenggarakan dengan meriah sekali. Cugo Anci yang telah mengatur rencana yang keji sekali, yaitu semua tentara asing itu diberikan minuman yang telah dicampur racun. Sebagian besar dari tentara asing itu telah terbunuh dengan keji, karena keracunan. Dan juga sisanya telah dibinasakan dengan caranya yang kejam. Peristiwa tersebut di zamannya Cugo Anci yang terkenal sebagai peristiwa hitam yang terus juga tercatat di dalam sejarah Tionggoan, dan juga Korea maupun Jepang yang murka karena mengetahui tentara mereka dikerjakan demikian keji oleh Cugo Anci yang telah mengirimkan pasukannya buat menyerbu ke Tionggoan. Tapi Cugo Anci yang menghadapi mereka dengan mengerahkan pasukannya secara besar. Dengan demikian, tidak pernah terjadi Jepang berhasil untuk memasuki Tionggoan lagi, demikian juga Korea, apalagi Cugo Anci yang pun telah memupuk kekuatan yang berlimpah, mewajibkan semua rakyatnya, tua dan muda, harus wajib masuk militer, di mana mereka dilatih untuk berperang. Lewat 20 tahun, barulah di Tionggoan pulih keadaan seperti semula. Dan Cugo Anci yang ingin menarik simpati rakyat yang pernah menjadi korban peperangan itu, dengan menghilangkan pajak apapun juga di negaranya, dengan demikian rakyat berangsur mulai melupakan kepahitan yang beberapa waktu mereka rasakan. Perekonomian di Kerajaan Cugo Anci yang berangsur pulih kembali. Mungkin Cugo Anci yang saptunya Kaisar Tionggoan yang waktu itu mengijankan perdagang asing masuk ke daratan Tionggoan, untuk menanam modal dan melakukan perdagangan dengan rakyatnya sehingga perekonomian kerajaan tersebut pada waktu itu dapat berangsur-angsur membaik kembali. Dan juga banyak barang dari negeri lain, yang membanjir datang memasuki kerajaan di Tionggoan tersebut. Bukye yang telah hidup menyendiri memang sudah tidak ingin lagi mencampuri urusan duniawi. Betapa kecewanya waktu ia melihat di dalam bengkau yang ditinggalnya itu terjadi perebutan kekuasaan, masing ingin menunjukkan diri mereka sebagai pemimpin, sehingga bengkau jadi terpecah belah dan akhirnya menjadi puluhan cabang. Justru perpecahan seperti itulah yang telah membawa kehancuran buat bengkau, karena dengan mudah akhirnya Tionggoan yang menumpas habis bengkau. Tanpa adanya persatuan, bengkau tidak memiliki kekuatan yang berarti lagi. Terutama sekali pada waktu itu semua pemimpin bengkau hanya lebih mementingkan untuk memperebutkan kekuasaan dan juga lebih mementingkan politik, lebih sering melupakan kepentingan rakyat, sehingga pendekar bengkau telah mengalami kehancuran yang fatal sekali. Bukye yang telah hidup mengasingkan diri, sudah tidak mau mencampuri lagi. Orang rimba persilatan juga jarang sekali yang mengetahui di mana tempat mengasingkan diri bekas kau cu bengkau itu, karena boleh dibilang sudah tidak pernah terdengar kabar beritanya lagi tentang Bukye, Tio Beng maupun yang lainnya. Kuang Tan telah ikut bersama Bukye. Tabib dewa ini memang telah tawar hatinya. Walaupun usianya masih muda, namun ia sudah melihat betapa banyak sekali kepalsuan di dalam dunia ini. Sesungguhnya Bukye dan Tio Beng memaksa agar Kuang Tan menikah dengan Lian Kielin, tetapi kenyataannya Kuang Tan menolaknya. Juga tokoh bengkau lainnya bermaksud mengamproki jodohnya tabib dewa yang masih muda ini tapi ia tetap menolak. Hanya saja, yang membuat Kuang Tan akhirnya turun gunung, berkelana pula di dalam rimba persilatan, karena ia mendengar perihal sepak terjang Bantok Kui, suhengnya, yang didengarnya kini banyak melakukan perbuatan keji yang benar mendirikan bulu kuduk. Bantok Kui ternyata telah mengganas, karena sutainya, Kuang Tan telah menghilang dari rimba persilatan, membuat dia dapat leluasa untuk malang melintang, di dalam rimba persilatan. Justeru mendengar keganasan Bantok Kui itulah, membuat Kuang Tan akhirnya harus turun gunung lagi. Sesungguhnya, hatinya telah tawar, ia hendak melewati hari-harinya untuk menanti sampai menjelang hari tua dan detik-detik akhir hidupnya bersama-sama dengan para tokoh bengkau itu, yaitu Buk Ye dan yang lainnya. Hanya saja, justeru keganasan Bantok Kui telah membuatnya benar-benar tidak bisa berpeluk tangan belaka. Jika dulu Bantok Kui pernah berjanji bahwa ia akan insyap dan meninggalkan dunia kejahatan. Tapi kenyataannya kini Bantok Kui telah mengganas pula. Bantok Kui memang memiliki kepandaian tinggi sekali, dan jika dulu ia tidak berdaya terhadap Kuang Tan, hanyalah disebabkan ia tidak berdaya menghadapi ilmu pukulan guntur sutenya itu. Sekarang, setelah mengetahui sutenya itu mengasingkan diri dan tidak pernah terdengar lagi kabar beritanya, membuatnya jadi lebih berani untuk malang melintang pula di dalam rimba persilatan, mengganas dengan hebat. Terlebih lagi memang secara diam-diam Bantok Kui telah melatih diri dan juga telah memperdalam ilmunya. Biarpun tampaknya ia jari pada sutenya, di hatinya justru terkandung maksud suatu saat kelak ia akan mencari sutenya, membinasakannya. Karena itu, dia memerlukan dan mementingkan latihan ilmu silatnya. Ia berusaha mendatangi beberapa tempat untuk berusaha mencari ilmu silat yang hebat, pusaka terpendam dari para tokoh rimba persilatan di masa lampau. Malah tidak segan Bantok Kui telah mendatangi pintu perguruan seperti Siaulim Siye, Gobi Yee Pei, Butong Pei dan lain-lainnya, untuk mencuri kitab pusaka ilmu silat pintu perguruan tersebut. Karena memang kepandainya yang sangat tinggi, maka Bantok Kui berhasil melakukan apa saja yang dikehendakinya. Terlebih lagi setelah memiliki beberapa jilid kitab ilmu pusaka dari beberapa pintu perguruan silat ternama di dalam kalangan kangong, membuat ia semakin sempurna kepandainya, dengan berlatih tekun sekali, membuatnya malang melintang bagaikan di dalam rimba persilatan ini cuma dia seorang satu-satunya yang memiliki ilmu silat tertinggi. Dan jika Kuang Tan turun gunung pula untuk berkelana di dalam rimba persilatan hanyalah dengan tekat untuk mencari suhengnya itu, untuk dimusnahkan kelak ilmu silatnya. Sampai disinilah kisah pendekar guntur dan kisah lanjutannya kelak dapat diikuti dalam cerita Naga Siluman Teratai Kemala, merupakan kisah yang jauh lebih hebat dan tegang dibandingkan dengan kisah yang telah Anda bakar terlebih dulu. Tamat, Naga Siluman Teratai Kumala Kisah yang dapat dianggap lanjutan dari kisah pendekar guntur, tapi dapat pula dibaca terpisah tersendiri. Di dalam kisah ini akan tampil bantok kuih dengan segala kehebatan yang dimilikinya, karena telah memperoleh bermacam-macam kepandain yang luar biasa, juga Kuang Tan yang berusaha untuk membasminya. Tapi juga, pergelutan antara tokoh-tokoh remaja yang memiliki kehebatan masing-masing, diselingi dengan rumen percintaan yang sangat manis sekali. Naga Siluman Teratai Kumala merupakan kisah baru yang benar-benar menakjubkan, diolah jauh lebih baik dari yang sebelumnya.